Intro Apa yang terjadi jika semua indera kita dipenuhi oleh banyak sensasi dan informasi? Mungkinkah kita menjadi tidak peka dengan apa yang terjadi pada diri kita? Seperti eksperimen saya di tempat perbelanjaan berikut ini. Seperti apa? Ikuti saya. Sampai jumpa di tempat perbelanjaan berikut ini. Pegang, dibalik tangannya di atas seperti ini. Boleh dicopot dulu jenisnya sekalian? Pegang sekalian sama koinnya ya? Semuanya. Fokus ya? Iya. Kalau kamu fokus, kamu bisa ngerasain koinnya itu pelan-pelan jadi anget. Bisa nggak kamu ngerasain koinnya jadi anget? Terasain? Terus tiba-tiba dia itu nanya, kamu ngerasain koin itu anget nggak? Oh, operation manager ya? Betul. Berapa lama? Sekitar satu tahun setelah. Boleh saya taruh sini? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ini kan tempat umum ya? Iya. Kalau tempat umum itu bintennya, bawa uang berapa banyak? Ya, kalau emang mau belanja banyak ya, bawa aja lumayan. Banyak ya? Terasa nggak koinnya jadi anget? Belum, belum. Terasa nggak? Enggak. Pegang yang ngenceng? Pegang yang ngenceng ya? Sekarang rasain koinnya jadi dingin ya, Kevin. Bisa terasa nggak jadi dingin? Dingin. Dingin? Dingin. Tuka matanya nggak, Kevin? Enggak. Enggak, nggak pura-pura jadi dingin? Enggak. Bawa dong nggak, dong? Bawa selalu. Coba tunjukin pemirsa dirumah. Boleh balik badan? Ya, ditaruh di mana dompetnya? Di sini. Di sebelah kanan. Iya, di sebelah kanan. Tadi dia nanyain soal naro dompet itu di sebelah mana, kan? Ya udah, saya bilang, saya biasa naro itu di kantong sebelah kanan. Boleh ditaruh di sini terus? Pegang terus? Masih kerasa ya? Masih. Oke, balik badan? Balik badan. Iya, boleh. Oke, dompetnya masih di situ? Iya, masih. Masih di situ? Tunjukin pemirsa dirumah di mana. Iya. Iya. Ditaruh di situ berarti ya? Oke, kalau ini apa? Ini sih handphone. Boleh tunjukin handphonenya? Handphone kenapa ditaruh di sini? Ya, emang naruhnya di situ aja. Emang naruhnya di situ ya? Oke, bawah apa? Handphone? Bawah. Dompet bawah? Tahu. Handphone taruh depan, taruh belakang? Di sini. Boleh. Coba tunjukin. Selain handphone, nggak ada apa-apa lagi ya? Ini saya masukin ya. Di sini ini apa ini? Rokok, boleh. Masih di situ ya? Iya. Ini saya taruh di sini. Kamu buat dompet nggak di sini? Bawah. Bawah? Coba tunjukin dompetnya. Kepul banget dompetnya. Iya, nggak ada isinya tapi. Nggak ada. Oke, boleh saya balikin? Iya. Di sini ya? Iya. Iya, di sini. Oke. Ada dong? Ada. Ada. Oke. Di mana sih taruh di sini? Iya, di sini. Saya taruhin deh. Saya taruhin deh. Di sini ya? Oke. Masih di sini dong? Iya. Masih ya? Oke. Makan siang durasinya berapa lama bisa ya? Biasanya ya paling tergantung moodnya sih. Anyway, kenapa nggak buka toko kebayang? Iya, karena dia ini. Sebelumnya punya pengalaman jaga toko yang lain? Bukan. Nggak punya? Loh, baik tadi cek masih ada. Masih. Handphone? Masih. Oke, that's it. Boleh ditaruh lagi handphonenya. Iya, semuanya. Thank you ya, mas? Iya. Sama-sama. Iya, thank you, mas. Saya pikir nggak ada apa-apa. Saya disuruh pergi. Yaudah, saya jalan dulu bentar. Ternyata... Mas, boleh balik lagi. Iya. Masih ada rokoknya? Masih. Handphone? Eh, handphone. Nggak ada. Handphone-nya? Handphone-nya? Ternyata, jam sama dompet itu udah diambil sama handphonenya. Nenteknya bukan? Oh, iya. Nanti nggak bisa masuk kerja. Ini dipakai lagi. Handphone masih, dompet masih. Oke, thank you, mas. Oh, iya. Iya. Sama-sama. Ini? Bisa ya? Pasti jangan hilang. Oh, iya. Cek dulu, coba. Keluarin. Handphone-nya ada. Handphone. Dompet-nya ada. Dompet-nya ada. Cincin? Cincin-nya ada sih semua. Tangannya gini, coba. Handphone ya. Cepat yang gini. Iya. Ngomong-ngomong, di sini berapa lama? Ya mungkin baru mau, baru pengen makan aja sih. Baru pengen makan, ya. Ada, ini foto anaknya juga? Iya. Umur berapa anaknya? Tiga bulan. Tiga bulan, ya? Baru satu anaknya? Iya. Ini jamnya? Oh, iya. Kok bisa ada sih? Di situ sih, tadi di situ. Mesho, dompet-nya masih ada? Masih ada. Iya, kompliko, bener. Udah? Ada yang hilang? Nggak ada ya. Coba di cek lagi. Tidak ada sih emang, nggak ada isinya. Thank you, Kevin. Iya. Oke, thank you. Selamat makan siap. Maaf. Mas, mas. Iya, hai. Ini yang terakhir saya ambil. Coba double cek lagi. Ada. Ada? Ada. Sabuk? Ada. Cincin? Ada. Kaget aja, gitu. Kok bisa? Kapan ngambilnya itu, kita nggak tahu. Lihat pasti maji, luar biasa. Bagaimana caranya saya dapat mengambil barang dari orang-orang itu tadi? Manusia memiliki lima indera. Visual, auditory, kinesthetik, gustatory, dan olfactory. Dan semua indera ini tidak dapat beroperasi secara maksimal di saat yang sama. Jika salah satu indera kita diberikan terlalu banyak informasi, maka ini akan menurunkan kemampuan dari indera yang lainnya. Hanya dengan memberikan sensasi yang kuat kepikiran seseorang, saya dapat menurunkan fokus orang tersebut, sehingga orang itu tidak lagi merasakan di saat barang-barang yang saya ambil. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Sekarang rasain koknya jadi dingin ya, Kevin? Bisa terasa nggak jadi dingin? Dingin, iya. Dingin? Dingin. Buka matanya, Kevin? Iya. Nggak, nggak pura-pura jadi dingin? Nggak. 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 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Sampai jumpa.